Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melepas 4 tim untuk bersiaga di 4 lokasi posko perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Tim di bawah Dinas Perhubungan Aceh itu nantinya akan mencatat data perjalanan pemudik yang pulang ke Aceh melalui pintu masuk darat. Pelepasan tim tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, di Terminal Tipe A Bato, Senin 20 April. Ada pun 4 lokasi perbatasan tersebut yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulus Salam, dan Aceh Singkil. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, mengatakan pihaknya mengirim 4 tim yang terdiri dari 28 orang untuk ditugaskan di posko perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Dinas Perhubungan Aceh saat ini menyiapkan sesuai dengan perintah Pak Gubernur, menyiapkan satu aplikasi untuk memantau budik ini. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat menjadi database untuk mengambil kebijakan-kebijakan terhadap meminimalisir penyebaran COVID-19 dalam wilayah Aceh. Junaidi mengatakan tim tersebut nantinya akan mensosialisasikan dan memandu para pemudik untuk melaporkan riwayat perjalanan dan tujuan kepulangannya di aplikasi sapamudik.id. Aplikasi itu dibuat melalui kerjasama pemerintah Aceh dengan Universitas Yakuala di Depo Transkutaraja Komplek Terminal Batoh. Sementara itu, Ketua DPD Organda Aceh Haji Ramli mendukung operasional aplikasi sapamudik dan menghimbau kepada pengusaha angkutan untuk mengarahkan penumpang melakukan pengisian data di aplikasi itu. Terima kasih telah menonton!